Intro Saya berada di negeri Belanda dan dari negeri ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia Selamat berjumpa dalam serial pelajaran menjadi seorang ibu Nah, sebelum saya menyampaikan istri saya akan terlebih dahulu menyampaikan sebuah insight sederhana esensial apa yang penting dari seorang ibu setelah itu saya akan membahasnya dalam program inspirasi 5 menit ini Ketiga anak saya sering curhat sama saya bahkan kadang mereka sering berkata, mah jangan sampai papa tau ya memang laki-laki itu kurang sabar dalam mendengar karena itu sebaiknya ibu ibu berperan dalam menjadi tempat curhat bagi anak-anak mereka Tips berikutnya adalah menjadi komentator yang bijak jadi ketika anak bercerita jangan buru-buru kamu sih, makanya jangan begitu ah kamu nih lebih amet kamu nih cengeng amet sih masa gitu aja nangis ini namanya dikasih cerita malah menghakimi jadi ketika anak bercerita masalah misalnya gitu ya aduh nak kamu tuh hebat banget tabah banget kalau mama gak kuat loh misalnya begitu anak ini sedang tidak akan kuat tapi ibu berkata aduh kamu tuh kuat banget ya kalau mama gak kuat ah dia yang sedang tidak akan kuat malah akhirnya dikuat-kuatkan menjadi kuat walaupun mungkin dia bercerita sambil menangis tapi kita gak boleh berkata kamu tuh gitu aja menangis nah ini namanya komentator yang tidak baik kalau kita berkomentar yang negatif seperti itu ya anak berhenti bercerita namanya anak curhat itu kan pengen dibela pengen dimengerti mungkin dia bersikap salah tapi menyalahkan atau mengoreksinya tuh belakangan dengarkan dulu sebagai pendengar yang baik komentar yang baik sampai anak emosinya reda nah nanti baru bisa memberikan nasihat belakangan dengan demikian ibu akan menjadi sahabat bagi anak dimana anak bisa bercerita apa saja dan ibu bisa mengerti apa saja tapi kalau anak tidak bercerita apa-apa ibu ini dalam bayang-bayang kegelapan gak ngerti anaknya apa itu bisa mengerikan mari kita menjadi orang tua yang lebih bijaksana dan dalam hal ini ibu sahabat bagi anak menjadi tempat curhat bagi anak-anak nah saya percaya ibu atau wanita punya kemampuan yang jauh lebih hebat dalam hal ini daripada seorang ayah yang memang telinganya itu gak bagus belum lagi perhatiannya kalau laki-laki diajak bicara itu udah pikirannya pengen-pikir yang lain kerja yang lain sehingga kadang dia mungkin akan sambil baca sambil pegang gadget anak bisa marah seakan-akan anak istri aja bisa marah tapi seorang wanita itu kan memang suka mendengarkan suka berbicara suka mendengar sehingga bisa menjadi pendengar yang baik yang penuh perhatian karena itu kalau seorang ibu memberikan hatinya untuk mau mendengarkan anaknya saya percaya kemampuan itu ada sehingga anak ada tempat dimana dia bisa bercerita kalau karena ada saatnya memang anak ada saatnya dia gak mau cerita sama orang tuanya tapi dia mau cerita sama teman-temannya aja tapi kan ada saatnya teman itu tidak selalu teman ketika temannya mulai punya pacar mulai punya kesibukan nah dia mau cerita sama siapa gitu ya maka ibu haruslah menjadi tempat dimana anak bisa lari kepadanya untuk tempat bersandar tempat bercerita maka belajarlah untuk mendengar belajarlah untuk memperhatikan ketika anak berbicara dan ketika anak berbicara hal-hal yang penting yang memang dia pengen curhat gitu namanya juga temanya tempat curhat maka taruhlah gadget taruhlah buku dan dengarkan sambil melihat matanya bahkan kalau perlu pegang tangannya berikan komentar yang baik berikan pengakuan aduh kamu tuh anak mama yang luar biasa yang tabah nah itu anak akan merasa bahwa di dunia ini dia punya teman punya sahabat tempat dimana dia bisa bercerita apa saja dan itulah gunanya seorang ibu yang baik inilah inspirasi menjadi seorang ibu yang saya sampaikan bersama istri saya ketika saya dalam perjalanan ke Eropa ke Belanda dan sekarang di kota Delph kami akan lanjutkan perjalanan kami ke Yunani tapi kami berharap bahwa serial pelajaran menjadi seorang ibu sungguh akan menjadi berkat bagi para ibu untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anak di era milenial ini salam bahagia luar biasa selamat menikmati